Setelah resmi berpisah dengan Oktav Panggabian sejak tahun 2014, nampaknya tidak butuh waktu terlalu lama bagi Olin Mendeng untuk bisa move on. Pasalnya kini Olin sudah memiliki kekasih yaitu Adit. Bahkan rencananya tahun 2018 mendatang, Adit siap untuk melanjutkan hubungannya dengan Olin ke jenjang yang lebih serius. Doain aja tahun depan, saya akan lamar. This beautiful woman, soal mencintai, nyayangi. Meski kini sudah move on, namun kegagalan dalam berumah tangga rupanya meninggalkan rasa trauma bagi wanita 31 tahun ini. Maka tidak heran bila Olin kini sangat berhati-hati untuk bisa memutuskan kembali membangun baterai pernikahan. Jadi sisi kerasnya dia itu aku selalu bilang, gue gagal sama mantan suami gue itu karena dia keras. Karena dia ada sifat kasar. Gue pilih lo itu dengan harapan, ya walaupun dia nggak sempurna. Tapi maksudnya lo tau nih, oh si Olin gagal di sini. Dia nggak mau maksudnya kegagalan berikutnya, dengan kesalahan yang sama di gue, nah itu maksudnya dikurangin. Aku selalu bilang sama dia, gue nggak minta lo ilangin, tapi paling nggak lo kurangin. Jadi rasa trauma gue akan pernikahan, itu lo bagaimana caranya? Ayo Olin, lo nggak usah takut lagi, ada gue. Tapi selama dia masih mengingatkan sesuatu yang pernah mantan suami gue buat, jadi gue akan ada rasa trauma. Tapi dia yang bisa meyakinkan gue lah ya, suatu saat kalau emang Tuhan kendaki sama-sama. Meski sempat ragu untuk melangkah kejenjang yang lebih serius bersama sang kekasih, namun melihat perjuangan dan keseriusan Adit dalam membuktikan rasa cintanya, membuat Olin luluh untuk bisa melanjutkan hubungan kejenjang yang lebih serius. Saya selalu bilang sama dia, meskipunnya manapun, cinta kasih sayang aku buat kamu tuh nggak bakal habis. Mau kamu gimana pun, marah segala pun, nggak masalah. Tapoknya nama gue segede gini, mungkin. Jadi pernah satu hari kita berantem, beributkan, udah, 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 yaudah lo cover aja deh tuh, lo timpa aja pake gambar apa, katanya gitu. Nggak segampang itu ya, katanya gitu. Ini nggak gampang, gitu. Timpa-timpa-timpa, nggak lah, gitu. Ya mungkin sounds corny ya, saya bilang Olin, ini nama kamu tuh udah waktu dibuat itu, itu istilahnya bukan cuma di badan, udah masuk ke jiwa dan hati saya. Dan ngasih itu gampangnya, untuk cover apa atau menyalahnya itu nggak gampang, gitu. Tapi yang aku bersyukur sih maksudnya, dia tuh udah gue judesin, gue apain ya, tetap bertahan. Gue kan orangnya judes. Tetap dia bertahan. Maksudnya, banyak kan laki-laki yang udah dijudesin langsung goodbye. Oh, berarti ini orang nggak tahan mental nih, gitu. Gimana nanti berkeluarga, bentar-bentar pergi, bentar-bentar hilang, gitu. Kayak yang dulu.